Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menggandeng pemerintah Kabupaten Tanah Toraja membangun penghijauan di daerah aliran sungai, das Sungai Sadan. Penghijauan akan melibatkan pihak-pihak dari kehutanan dan lingkungan hidup. Saat meninjau pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Tanah Toraja, mantan Wakil Presiden yang juga pengusaha ini, menyatakan minatnya untuk membangun ekosistem lingkungan di Sungai Sadan. Yusuf Kala menyatakan akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam program penghijauan ini. Untuk mendukung transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan, Yusuf Kala akan mengembangkan kapasitas energi PLTA Malaya Energy dengan membangun unit pembangkit listrik berkapasitas 3x75 MW. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun ini dan akan diisi oleh tenaga kerja lokal dan daerah. Terima kasih. Terima kasih.